Jemela Gio Persaudaraan Sampai Mati, Interisti dan Laziale Dalam bahasa Italia, Jemela Gio dapat diartikan sebagai kerjasama atau kembaran Namun, dalam dunia sepak bola, khususnya di Italia, istilah tersebut mengacu kepada aliansi antara Ultras Boys San Inter Milan dan Irriducibili SS Lazio Maka tidak heran bila istilah Jemela Gio lebih akrab bagi pendukung Inter Milan dan SS Lazio Sesuai artinya, Jemela Gio yang berarti, kembaran, maka klub yang terhubung dalam Jemela Gio pastilah memiliki kesamaan sejarah Jemela Gio bisa terbentuk karena adanya latar belakang kesamaan, baik sosial, budaya, sejarah, hingga ideologi antar kelompok Ultras Beberapa kelompok Ultras garis keras, bahkan tidak segan-segan berkorban untuk klub lainnya yang menjadi Jemela Gio mereka Jemela Gio Inter Lazio dimulai sejak kedua klub didirikan Lazio dibentuk pada tahun 1900 oleh para politisi dan usahawan berhaluan politik kanan dan anti-ahudi Serta berbasis pendukung kaum terpelajar dan kalangan menengah atas di kota Roma Kelompok berhaluan serupa juga lah yang mendirikan Inter pada tahun 1908 Saat itu, diktator fasis, Benito Mussolini, berkuasa di Italia Dia memerintahkan agar semua klub di kota Roma di merjer menjadi AS Roma pada tahun 1927 Semua mematuhi, kecuali SS Lazio yang menentang dan tetap berdiri sendiri AS Roma dikuasai oleh golongan kiri dan didukung oleh kelas buruh dan masyarakat Yahudi Kelompok serupa yang mendukung klub AC Milan Sementara itu, di kota Milan, Mussolini melakukan hal yang sama yang dilakukan oleh penguasa di Roma Inter melakukan penentangan yang sama, seperti yang dilakukan Lazio di Roma Sehingga, Inter harus berganti nama menjadi SS Ambrosiana Inilah awal yang telah menyemai ikatan antara SS Lazio dan Inter Serta menempatkan AS Roma dan AC Milan pada pihak yang berseberangan Lazio dan Inter sama-sama menduduki kurva Nord Sementara AS Roma dan AC Milan di kurva Sud Hal itu kian mempertajam perbedaan Dan, tentu saja, faktor lokasi di kota yang sama menjadikan persaingan Lazio Roma, Inter AC Milan, menjadi semakin memanas Lazio dan pendukungnya merasa sebagai yang pertama di Roma Sedangkan AS Roma menganggap dirinya satu-satunya klub yang menyandang nama kota Kembali ke pembahasan jemela Gio Lazio Inter Persaudaraan ini terjadi sejak lama Tak pernah ada catatan insiden antara Laziale dan Interisti Kesamaan aliran politik dan basis pendukung Membuat kedua kelompok supporter ini selalu rukun Gamelagio secara formal terjadi saat kedua supporter bertemu dalam final UEFA Cup tahun 1998 di Paris Perancis Saat itu, pertandingan dimenangkan oleh Inter dengan skor akhir 3-0 Sikap Catria Iriducibili Lazio dan sikap simpatik bosan Inter membuat kedua supporter mendapatkan penghargaan fair play dari UEFA Berikut ini adalah kejadian unik yang membuktikan betapa eratnya Gamelagio Lazio Inter 5 Mei 2002 Nasib tragis Alberto Zaccheroni Pada pertandingan Giornata ke-34, musim 2001-2002 adalah pertandingan terakhir Karena saat itu, seri A hanya berisi 18 tim saja Saat itu, terjadi peristiwa yang unik di Stadio Olimpico Roma Pada laga yang mempertemukan antara Lazio versus Inter Pasalnya, selangkah lagi Inter dapat meraih gelar Scudetto Dengan syarat, mampu mengalahkan Lazio di pertandingan terakhir tersebut Sebab, mereka unggul 1 poin di atas Juventus Dan unggul 2 poin di atas AS Roma pada kelas men sementara Laziale yang dimotori Iriducibili mendukung Inter habis-habisan Dan meminta Lazio kalah agar yang mendapatkan Scudetto adalah Inter Karena mereka tidak rela jika Scudetto diraih oleh Juventus Apalagi AS Roma, rival abadi mereka Sayangnya, malam itu para punggawane Razuri gagal meraih kemenangan atas Lazio Scudetto yang sudah di depan mata Sirna Mereka taklub 2-4 dari Bianco Celeste Dan Juventus merebut Scudetto dengan 71 poin Diikuti AS Roma dengan 70 poin Inter sendiri di posisi ketiga dengan 69 poin Akibat kejadian itu, Iriducibili Lazio Mendemo manajemen Lazio Dan meminta Alenatore Lazio saat itu Alberto Zaccheroni untuk dipecat Zaccheroni pun akhirnya mengundurkan diri Dia dimusuhi Laziale justru karena timnya memenangkan laga Ironis, tapi itulah jiwa Gamelagio yang dimiliki Iriducibili Lazio Persahabatan dan solidaritas berada pada tempat tertinggi dalam sepak bola 5 Desember 2007 Stadio Giuseppe Meadza tanpa banner dan flair 11 November 2007, DJ terkenal di kota Roma, Gabriele Sandri Seorang pendukung Lazio, menjadi korban tak berdosa dalam kerusuhan Antara sekelompok supporter Juventus dengan kepolisian kota Roma Sandri tertembak di bagian belakang kepalanya oleh polisi Kerusuhan pun meledak untuk menuntut keadilan Tak hanya para Laziale yang menyerang kantor polisi di Roma Namun juga di Milano oleh Interisti yang juga menyerang kantor polisi di Milano Untuk menghormati Sandri, Inter menunda pertandingan versus Lazio di Stadio Giuseppe Meadza Yang seharusnya digelar 14 November menjadi tanggal 5 Desember 2007 Sebelum pertandingan berlangsung, Boy San Inter memperakarsai mengheningkan cipta selama 5 menit di stadion Untuk menghormati mendiang Sandri Dan malam itu, di Kurvano Giuseppe Meadza, tempat para Interisti Sama sekali tidak terlihat sepotong pun spanduk, banner ataupun sebuah flair yang mereka nyalakan Kelompok-kelompok ultras Inter hanya membentangkan sebuah spanduk besar Dengan tulisan warna biru langit, berlatar belakang biru gelap Bertuliskan, Gabriele Sandri, kau akan selalu berada di hati kami Minggu, 2 Mei 2010, jersey nomor 12 Lazio dikorbankan Pertandingan seri Agiornata ke-36, musim 2009-2010 Stadio Olimpico Roma dipenuhi pendukung Lazio dan Inter Pertandingan ini sangat menentukan bagi kedua tim Bagi Inter, memenangi pertandingan ini akan mempermudah mereka untuk meraih Scudetto Dan akan mengambil alih posisi Kapolista dari AS Roma yang sementara unggul 1 poin Sementara itu, bagi Lazio, dengan memenangkan pertandingan Akan lebih mengamankan diri dari kemungkinan degradasi ke seri B Karena saat itu Lazio berada di posisi 17 Dan hanya terpaut 4 poin dari zona merah Seperti biasa, ritual Gamela Gio dilakukan Itu hal yang biasa Yang luar biasa dan di luar nalar adalah Banyak bendera Inter dan spanduk-spanduk pemberi semangat bagi Inter dikibarkan oleh Iriducibili Lazio Yang paling mencengangkan, sebuah spanduk Laziale yang ditujukan kepada para pemain Lazio sendiri Bertuliskan, kalau sampai menit ke-80 Lazio unggul, kami akan masuk ke lapangan Tak lama kemudian, spanduk itu disita polisi Kemudian, muncul spanduk-spanduk lain yang tak kalah mengerikan Nando Maksudnya, Fernando Muslera, keeper Lazio Biarkan bola melewatimu, dan kami akan tetap menyayangimu Zarate, satu gol saja kau cetak, kami paketkan kau ke Buenos Aires Para pendukung Lazio ingin agar Inter mengalahkan timnya malam itu Agar melancarkan jalan Inter menuju Scudetto Mereka lebih memilih resiko, Lazio turun ke seri B Daripada Es Roma yang memperoleh Scudetto Suasana pertandingan pun menjadi sangat aneh Lazio sama sekali tidak memperoleh dukungan dari fansnya sendiri Meski bermain di Olimpico Sebaliknya, Inter sebagai tamu justru memperoleh dukungan luar biasa Setiap kali pemain Inter menguasai bola Para Laziale berteriak, biarkan mereka lewat Malam itu, portiere Lazio, Fernando Muslera, bermain sangat gemilang Tak kurang 10 penyelamatan luar biasa dilakukannya Tiap kali Muslera menggagalkan gol Inter Teriakan cembohan pun berkumandang ke arahnya Akhirnya, pada injuri time babak pertama Tandukan Walter Samuel mengubah skor menjadi 0-1 Stadion bergelegar Dan muncul spanduk ejekan dari Laziale Bertuliskan, oh, no Roma Dan, Scudetto game over Roma Di babak kedua, mental pemain Lazio pun runtuh Kecuali Muslera yang tetap bermain gemilang Tiago Motta menggenapkan kemenangan Inter menjadi 0-2 di menit ke-70 Di akhir pertandingan, para pemain Lazio meninggalkan stadion dengan sedih dan marah Karena merasa dihianati Laziale Asisten pelatih Lazio mengakui bahwa Anak asuhnya sangat terpengaruh oleh suasana stadion Dan tidak bisa menampilkan performa terbaiknya Sementara itu, pelatih Inter, Jose Mourinho Hanya berkomentar pendek Saya belum pernah menyaksikan yang seperti ini Pada akhirnya, Inter merebut Scudetto 2009-2010 Dengan keunggulan 2 poin atas AS Roma Sementara itu, Lazio mampu memenangi 2 laga sisa Sehingga mereka terhindar dari degradasi Mereka finis di urutan ke-12 klasemen Akibat insiden ini, Presiden Lazio, Claudio Lotito marah besar Perlu Anda ketahui bahwa Pada tahun 2003 Manajemen Lazio memutuskan untuk mengistirahatkan jersey nomor 12 Simbol penghormatan pada Irriducibili Lazio sebagai pemain ke-12 Tetapi, karena kejadian itu Ditambah lagi dengan kehadiran politisi lawan Lotito di tribun Irriducibili Lazio Di beberapa pertandingan sebelumnya Maka jersey nomor 12 ditarik kembali dari peristirahatannya Satu lagi bukti nyata Bahwa, bagi Irriducibili Persahabatan dan solidaritas adalah yang terpenting Lantas, mengapa Inter bersahabat dengan Lazio? Apa karena sama-sama menempati Kurva Nord? Dan, mengapa Lazio berseteru dengan AS Roma? Apa karena menghuni kota yang sama? Ya, itu memang salah satu alasan Tetapi, latar belakang sesungguhnya adalah sebuah sejarah panjang Dan kompleks Itu dimulai bahkan dari saat awal eksistensi kedua klub itu Lalu, bagaimana dengan Laziale Dan Interista di Indonesia? Apakah juga sama kompaknya dengan di Italia? Kami harap juga sama Seluruh tifosi seri Arukun Damai dan bahagia selamanya Pertamaian Terima kasih telah merupakan Terima kasih telah menonton!